Assalamualaikum Mbak Elsa Waalaikumsalam dokter Iya ini saya seneng sekali Hari ini Mbak Elsa bercerita banyak nih Tentang pengalaman Mbak Elsa ngobati pasien ya Masya Allah, terima kasih ya Mbak Elsa ya Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan berlimpah Amin Amin ya Allah Karena Mbak Elsa ini banyak sekali menolong pasien-pasien Yang mungkin sudah putus asa gitu kan Kita lagi di stockist ya Jadi Mbak Elsa cerita kemarin ada pasien Yang menolak kemo memang Jadi cuma mencari alternatif lain Nah Alhamdulillah dia memilih propolis ya Jadi alternatifnya juga Alhamdulillah Berstandar juga dengan ketentuan penelitian medis ada Tentang propolis sebagai anti kanker ya Masya Allah Jadi Mbak Elsa gimana pengobatannya itu Salah satu pasien Dia ada dua pasien ya Ada dua pasien Pasien yang pertama Itu sudah pengobatan Pengobatan Dengan Apa namanya Kanker payudara Stadi 3B 3B Nah itu di awal memang kita langsung Untuk dosisnya itu kita langsung Tinggi dokter Ya berapa itu dosisnya Mbak Elsa berikan kemarin Di minggu pertama itu kita konsumsinya Tiga kali tiga sendok Tiga kali tiga sendok makan Jadi sehari sebotol lima lima Iya Karena sebotol ini sembilan sendok ya Nah kemudian Minggu yang kedua Minggu kedua Itu sekali minum Yang ini satu botol Satu botol Tiga puluh mili sekali minum Tiga kali sehari Tiga botol ini Berarti tiga botol dalam sehari Tiga puluh mili Iya Kemudian Di mili biangnya Di mili biang Di biang ini Dia tidak terlalu banyak Karena untuk stamina Dan ini juga untuk membantu Bagi yang luka itu mempercepat Jadi ibaratnya gini Lukanya itu kan dokter Ada nanah ya Iya Dia mengurangi bau juga Oke Jadi caranya itu Dibersihkan dulu Pakai air aquades Kemudian disemprotkan Dan lebih yang ke payudara Dibangnya Ditunggu Setelah itu Baru diterapas Dibang polis Untuk luka yang terbuka Itu ya di payudaranya Pasiennya kemarin itu Besar ya Benjolannya Sebesar apa telur gitu Lebih dokter Oh lebih Hampir memenuhi Seluruh payudara Sebelah kanannya Sebelah kiri Oh sebelah kiri Merah meradang Bengka keras Seluruh payudara Terus juga Beliau itu tidak berhenti Untuk yang namanya Ketika kering dioles Pakai propolis Oke Sampai Seharian Seharian Kering tetes lagi Tapi sebelumnya Biang dulu Baru propolis Ini yang tidak Diminum dengan dosis Yang Apa namanya Bergantian Jadi setelah minum Yang ini Selama satu minggu Kembali ke dosis Di awalnya Dengan minum Tiga kali Tiga sendok makan Seperti itu terus Oke Nah ini Pasien yang pertama Alhamdulillah sudah mengecil ya Sudah Sudah banyak perubahan Sudah banyak perubahan Alhamdulillah Pelidara masih tetap Seperti Semula Jadi tidak keras Besar lagi Sudah ini Sudah normal Sudah ini dokter Tinggal dikit lagi Tinggal 10% 10% yang Belum menutup Benjolannya itu Benjolannya Tinggal sedikit Masya Allah Jadi beliau Takut di kemo ya Beliau memang Takut di operasi Dia orangnya pencemas Jadi dia Niatnya Dia tidak mau di operasi Tidak mau di kemo Jadi Kalau dibiarin saja Tanpa penanganan propolis Mungkin tambah berat ya Tapi Alhamdulillah Dia mau ikhtiar propolis Menolak kemo Menolak operasi Tapi ikhtiarnya Ikhtiar propolis Masya Allah Sekarang ini Beliau itu sudah Beraktifitas seperti Semula Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Tapi sebenarnya Kalau dikombinasi Kemo dengan Dengan propolis Dan biang Juga baik ya Malah lebih mempercepat lagi Penyembuhan Tetap harus besar Oke dosis propolisnya ya Intinya memang Untuk satu minggu Tiga kali tiga sempat mantan Dan minggu keduanya Sekali minum Ini Satu botol yang Tiga puluh milik Itu dalam satu hari Berarti menghabiskan Tiga botol Minggu ketiga balik lagi Tiga kali tiga Baik Alhamdulillah Jadi banyak perubahan Alhamdulillah Ini seberita baik ya Jadi ada harapan Buat yang mengalami Kanker dan tumor Mayudara Ada harapan untuk Pengecilan Secara alami Ikhtiar Tetap Tetap harus kontrol Kalau bisa dikontrol terus Ke medis Nah terus yang Memang keyakinan Keyakinan Masya Allah Ada di kitab suci Al-Quran Dan penelitian medis juga Alhamdulillah Ada ya Nah pasien yang kedua tadi Katanya di Ponis juga Gak bisa lagi di kemo Karena sudah melebihi Batas kemo ya Gak ditanggung lagi oleh Tiga-tiga tahap Tiga-tiga kali mengalami Siklus kemo ya Ya Siklus kemo Tetapi hasilnya memang Tidak maksimal Kemudian beliau Menguatkan diri beliau Untuk mengkonsumsi Bismillah Yang ini Kayak gitu Jadi Sekarang lagi proses ya Proses Dengan dosisnya Tiga kali tiga sendok makan Nah Disitu memang prosesnya Luar biasa Ada detox ya Ya Ada detox Dia langsung detox Tapi saya Menguatkan beliau Untuk terus dikonsumsi Karena memang itulah Proses pembuangan Kayak gitu Insya Allah Artinya Disini Kita saling menguatkan Untuk pasien-pasien Yang memang Benar-benar Mempunyai Tidak Sangat berat Iya Sangat berat ya Baik Karena di sisi Di medis Kalau sudah Tiga kali siklus Kemo Ternyata tidak ditanggung lagi Biaya kemonya Cukup mahal Jadi disitu Dia bingung Pasiennya bingung nih Mau diapakan lagi Gak ada Di medis juga Gak ada dana Untuk satu kali kemo Sekian juta Jadi salah satu Ihtiar yang kita bisa Ini kan adalah Melia Propolis Terima kasih Mbak Elsa Testimoninya Informasi ini Menguatkan untuk Teman-teman Yang lagi mengalami Masalah yang sama Insya Allah Ketika teman-teman Yang mengalami Penyakit yang sama Yang kita ceritakan Insya Allah Semakin yakin Untuk lebih lagi Untuk Mengkonsumsi Melia Propolis Dan Melia Biang Insya Allah Ketika kita Ada niat Untuk Keyakinan kita Untuk Sehat Melalui Konsumsi Melia Propolis Dan Melia Biang Insya Allah Allah pun akan Mengizinkan Kesembuhan Amin 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 Ya Allah Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih Mbak Elsa Berkamanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.